IREN TOWER Aku inget banget dulu asal mehe Ya Allah Seletek Kpopers Seletek Kpopers Selamat datang lagi di Cote Kpopers Sekarang disamping aku Udah ada siapa nih Barbie I'm a baby girl Kalau yang pirang-pirang itu pasti Rose Iya gitu Rose selalu Rose Kalau yang pirang-pirang disamping aku udah ada Anin Anin Hari ini podcastnya lemes aja yuk Puasa Nen Puasa Nen Ini udah hari ke Berapa sih puasa Hah? Mana ada? Hari ketiga ya Oke ini di celote Kpopers Sekarang sudah ada Nen Ini berarti yang diundang kesini itu berarti Kpopers Gitu Emang kamu Kpopers Nen? Gak tau ya saya hidup di dua dunia nih Banyak gitu Bentar lagi tiga Ibu Kpopers sama ibu pengajian Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kalau boleh tau emang jadi Kpopers itu dari kapan sih Nen? Kalau jadi Kpopers itu sebenernya udah lama banget ya Gen berapa tuh Nen? Gen 2 Gen 2 Dari awal itu pertama tau sih sebenernya SNSD Cuma kalo ngefandom pertama kali itu aku inner in spirit Apa infinite? Infinite Siapa? L L L L2 Salah Bukan Ini anaknya sama Dani Kalau L itu ini ya? Leader atau apa sih? Enggak dia visual Aku taunya L doang lagi kalo di infinite Banyak ada Sungkyo Ada Songyeol Ada banyak Ada Wonwoo Semua ada Aku taunya L doang Wonwoo mah di Seventeen Wonwoo Eh sama ya Wonwoo Oh dari infinite Terus abis itu? Dari infinite Tapi pertama tau Kalau tau-taunya banget sih Yang pertama sih Sujo sama SNSD gak sih? Pasti yang pertama masuk ke apa ya Kayak di Indonesia pasti banyaknya orang Dari Sujo sama SNSD diatasnya lagi mungkin ada TPXQ kali Tapi enggak Belom Udah Itu kayaknya jauh Kayaknya masuknya pasti Ya itu SNSD Tapi gak suka Gak kena Sujo Jadi kenanya ke infinite Gitu Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya itu? SD dah Pokoknya Oh ya SD 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 mah masih nonton drama sih Drama Korea Aku malah dramanya gak nonton Aku nontonnya drama Cina malah tuh Oh kalau aku dari drakor langsung ke kpop-kpopnya Oh kalau aku langsung lagu Lagu Oh aku tuh dulu ini Jadi dulu waktu SD Aku tuh ikut ini Nari-nari gitu kan Nah narinya tuh pertama kali Nah ini taunya tuh karena nari-nari Jadi sama gengan RT aku Atau lagunya gara-gara sering dance gitu Iya jadi gengan RT aku cewek-cewek centil gitu kan Bikin dance-dancean gitu Terus ada lagu Lalu lagu Nah kita tuh ngedancing lagu itu di RT Oh itu lagu SNSD? Iya Oh 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 Nari-sarangnya Oh gitu Itu pertama kali lagu aku tau SNSD gitu Terus ngedance tuh sama teman-teman kami Iya yang centil-centil gitu Tapi dulu mah aku 17 tahun aku asarehe Aku mah Kamu masih asarehe Asarehe Sumpah asarehe Asarehe Eh aku juga pernah sih Pernah Iya asareha 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 Asarehe 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 Aku inget banget dulu asarehe Ya Allah Berempat tuh aku asareha Asarehe A A E E Sekarang kamu fandomnya apa nih kalau sekarang? Kalau aku sekarang fandomnya Carrot Oh Carrot Iya Wah betul Sejak kapan sih menjadi Carrot tuh? Kalo jadi karat itu sebenernya juga dari awal dia muncul ya Jadi itu sebenernya kalo diliat dari history fandom aku tuh dari Tadi tuh Inspirit, itu aku sempet pernah jadi XOL Di saat XO belum punya nama fandom Di saat masih OT12 tuh Nah, abis itu kan ada BTS segala macem Nah baru tiba-tiba muncul Seventeen kan tuh Nah aku tuh ngikutin Seventeen tuh dari Awal banget, dari Adore You gitu Tapi aku gak ngikutin ininya sih, apa namanya Tapi sih survival show-nya gak, cuma aku ngikutin langsung dari Adore You-nya gitu Pas liat, buset banyak banget itu membernya gitu Oh karena ini, jadi tuh aku ada rada sakit hati gitu, potek gitu Karena XO itu kan tadi banyak banget tuh, ada 12 kan Terus kayak satu persatu tuh pada cabut kan Terus kayak aku tuh ngeliat Seventeen tuh kayak ngerasain Iya kan, kayak 12 terus ini 13 gitu Terus kayak, ih akhirnya nemu lagi nih yang banyak Pasti tuh dari dulu loh, kayak Sampai sekarang Maksudnya awet gitu, bertiga belas gitu Walaupun pasti tuh ada ribut-ributnya lah ya Pasti, apalagi kan mereka banyak beda negara juga Iya, namanya bareng-bareng gitu Biasnya siapa nih di Seventeen? Bias aku itu koko-koko sih Oh, yang Cina lainnya berarti nih Iya, aku suka sama Xiu Minghao atau The Egg Aku juga lagi suka aja sama Minghao Oh iya, iya Kalau disaungin aku Minghao Emang dia emang, ini kan pesonanya ya Menarik banget Ganteng sih, ganteng banget sih Minghao Betul Emang dari dulu Minghao atau baru-baru ini? Dulu tuh awalnya aku, pertama kali tuh di Dolly aku sukanya ini Apa? Dino Oh Dino Maknya ya, Maknya Dino? Iya, apalagi liat umurnya dia ternyata seumuran Makyo Jadi kayak, aku ngerasanya kayak gede bareng gitu lah Kalo di Dolly berapa? Kalo di Dolly itu 97 Oh 97, yang tuh lebih muda dari gue Iya kan, cuma karena sekarang udah dewasa gitu kan ya Jadi kayak sukanya tuh yang lebih tua gitu Kalo dulu kan kayak, oh sobat gue nih seumuran gitu Tapi kalo sekarang, yang paling tua sih? Yang paling tua-tuanya sangat cowok Oh si, di ini apa? S-coup S-coup, tahun berapa dia? Dia 95, eh kalo gak salah ya 95, 99, iya 95 kali ya Iya, segitu lah ya Yang pun paling tua aja segitu ya Iya, sebenernya kayak, kalo 70 tuh kayak ngerasa gede bareng gitu Kayak, soalnya masih seumuran gitu gak sih? Kayak abang-abangan gue nih, temen apa? Temen nongkrong gue nih gitu berasanya Dapet pengalaman apanya sih semenjak menjadi K-popers gitu nih Apalagi semenjak jadi karat gitu sekarang Pengalamannya banyak sih Gak cuma pas jadi karat, justru kayaknya pengalaman-pengalaman apa lagi? Yang buradul-amburadul dulu banyak banget ya Waktu yang masih gen 2 gitu kan ya Best zaman-zaman masih jadi XOL Inspirit gitu, atau lagi jadi karat Sekarang jadi karat lebih ke Alhamdulillahnya udah punya pendapatan kan Jadi kayak mau nge-fangirl masih rada enak gitu Cuma kalo dulu tuh kocak gitu Lebih ke nge-fangirlnya tuh Ya free-free aja Terus kayak dateng-dateng ke acara-acara dance cover Merti gak sih? Dulu aku sering banget tau Iya kan? Dulu aku sering banget ke event-event kayak gitu Kalo sekarang kan ada konser, ya nonton konser gitu kan Sebisa mungkin kayak usahakan nonton konsernya Tapi kalo dulu tuh ibaratnya ngeliat dance covernya aja nih Tuh si kak, kayak udah Kayak sing along gitu Iya, kayak seru banget Jadi anak itu menonton dance cover Sekarang kayaknya udah jarang ya Yang event-event kayak gitu apa masih ada Tapi kita gak update kali ya Mungkin kali ya Dulu aku juga ini dance cover soalnya Jadi kayak tiap minggu kayak suka performa Dulu malah aku convince tau Oh iya Sampai Jangan deh jenis-jenis itu aku tuh pada kenal Pokoknya ada waktu itu aku suka banget sama dance cover Dia cover BTS waktu itu Waduh, baru aku mau bilang janjem BTS Iya, janjem BTS Juga aku lagi suka-sukanya BTS Oh, iya gak sih Terus kayak, ih keren gitu Terus dia pernah ke kampus aku Jadinya aku suka gitu Bukannya Siapa? Bukan Aduh, bukannya Kayaknya gak tau deh orangnya Sekarang kayaknya udah gak Tapi sekarang mesti jadi influencer Kayaknya udah gak sih Selepgram Dulu terbunuh banget dia Emang ganteng sih Emang iya Bukan satu circle sama yang itu Itu deh dance cover, dance cover Cewek apa cowok? Cowok Aduh, ada, ada tau Waktu itu juga yang dance cover BTS Cewek tapi gampeng banget Oh iya Iya Capa ya kakak itu Kamu tuh juga dance cover dulu Iya Aku dulu juga dance cover Aku dulu pernah ngedance cover Apa sih? Whatsapp Eh, Whatsapp 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 terus Itu, Whatsapp Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Eh, BTS Bukan Nama membernya Eh, nama Aku sih itunya Tau rainbow gak? Tau Tapi aku gak tau Cuman pernah denger Iya aku dulu ngedance covernya Yang justru Jadul banget berarti ya Rainbow Terus Whatsapp Sama apa? Sama temen-temen kpop kamu Atau menada? Gak aku memang ketemu nada Ternyata kita di circle yang sama Tapi Di circle dance coveran Tapi tersebut kita gak kenal Tapi nada dulu Ini sih Lebih ke nyanyi-nyanyinya ya Dia juga gak sih EOE kan Oh iya sih Dia juga ngedance juga Ini skirt Oh kamu satu grup sama nada ya? Enggak Enggak Maksudnya Si Sojo Kompleks Oh iya Nah itu udah ke Jepang-Jepangan Tapi Nah itu Sekarang anu juga Ke Jepangan Betul Kenapa sih bisa masuk Sojo Kompleks itu Itu awalnya lagi Cosplay kan kebetulan Aku hidup di dua dunia ya Kamu kayak poppers Dan wibu Wibu ya Nah jadi waktu itu lagi Cosplay-cosplay Terus tau-tau ditawarin Sama Adalah orang tiba-tiba Nyamperin gitu Kayak Mau jadi ini gak? Mau jadi Aku sih dibilanginnya Mau jadi Gak tau ya kalau nada gimana Kalau aku waktu itu ditawarin Mau jadi ini gak? Maid cafe Maid cafe Kirain cosplay Tapi jadi maid gitu Maid apa client gitu kan Nanti bisa ke Jepang Tapi kotak ya Jadi maid cafe Itu dia samperin sama orang Iya Jadi itu kenalannya temen aku Jadi ada temen aku Cosplayer Ternyata temenan sama ini Namanya Kanadia Kanadia ini nyamperin aku Gitu Dia yang nge-reach aku Terus disitu juga Aku disuruh foto Itu fotonya aku lagi cosplay gitu Terus tau-tau ikut audisi Terus yaudah keterima gitu Mungkin kamu lupanya emang je-jepangan banget kali 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 ya Iya kayak cosplay-cosplay gitu kali ya Kali ya Tapi kalau Jepang Kalau Jepang kamu suka? Apa? J-popnya? Iya Suka Cuma gak yang lebih banyak tau K-pop sih justru malah Tapi kan kamu juga kuliahnya Jepang kan? Iya lagi Apa sih itu sastra Jepang? Iya Sebenernya aku tuh pengen banget masuk Bahasa Koreannya UI Iya sih Aku ketolak SNMSBM Ketolak Kamu pernah coba? Udah Akhirnya nyerah UNJ Yaudah lah gak ada bahasa Korea Tapi bahasa apa ya Nyobain aja gitu Eh kecemplung di Jepang Yaudah Tapi tuh Alhamdulillah Dapet UNJ loh Iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya dapet sastra Jepang gitu Betul Susah gak nih Jepang Sastra Jepang Susah Susah banget Kayak Kalau Bayangin lagi Lebih ke bukan Kalau ngomongnya sih mesti lumayan Denger ini juga mesti lumayan Susah tuh bacanya itu loh Baca sama nulis Karena mereka pasti pake kanji kan Kalau hangul mah kan enak Tapi kamu sekolah ada gak bahasa Jepang? Belajar? Enggak Aku bahasa Prancis Oh aku Jepang Kamu Jepang? Jepang Susah kan? Tapi sampe sekarang Nggak nyangkut satu Ada baling itu Arigato Arigato Aku taunya ini doang Huruf 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 N ya? Begini Gini Oh no Ih dia tau Iya Taunya itu Wibu ya mas? Wibu pasti fix Wibu fix Wibu fix Iya aku taunya itu doang Padahal aku berapa semester tuh ya Jepang mulu Nggak ada yang nyangkut Oh iya Aku malah Prancis Aku juga nggak ada yang nyangkut sih Prancis Nah kita balik lagi ke Sojo Complex nih Berarti kenal sama nada itu dari situ? Iya Kenal sama nada dari situ Oh dari situ Terus nyanyi-nyanyi Jepang dong Oh itu kayak JKT gitu lah ya Iya kayak JKT gitu Terus tuh tampil-tampilnya dimana itu Nin? Tampilnya macem-macem Ada di kayak festival-festival Jepang Terus kita juga pernah sampai ke luar negeri juga Betul Itu yang gitu ya Reno Barak ya? Beda Oh itu beda lagi? Beda Ini tuh Yoshimoto namanya dari Jepang Kalau Reno Barak dia ada lagi Oh gitu Iya tuh Itu nyanyinya pasti Jepang lah ya Itu Sebenernya Jepang Indonesia sih Oh Jepang Indonesia? Oke JKT bener Bener-bener Berarti kayak JKT gitu ya Bener Itu berarti ada Ada wibu-wibu yang suka kamu gitu doang Maksudnya kayak fansnya tuh pasti kayak Wota Namanya Wota Namanya Wota Oh Wota itu bukan JKT? Wota itu yang Yang kayak mas-mas di depan ini Yang temen-temen liat cewek Doki-doki Iya gitu Iya Iya Bobo Lightstick Kayak kita akan Apa Sama sebenernya bersama kekepupers gak sih? Iya Kalau secara fans Cuma banyaknya kalau kekepupers itu cewek Kalau ini cowok Kalau Jepok Cowok Bagi idol Kamu pernah ke Jepang tuh Nen berarti? Nah Ya aku pengen banget lagi ke Jepang Tapi aku Jepangnya Jepang pinggir Jepang pinggir mananya? Ibaratnya kalau Osaka Osaka Okinawa Itu di ujung Kayak jejunya gitu sih sebenernya Bukan di Seoulnya Bukan di Tokyo Itu ngapain tuh di Jepang? Perform Oh perform disitu? Perfom Skur banget berarti Bukan cari kerja lagi kok Lah aku cari kerja lagi di Jepang Pengen lagi gak diin ke Jepang? Pengen lah Iya aku pengen banget deh ke Jepang Sumpah Jepang tuh kayak dunia hiburan banget tau Iya Aku tuh kayak ngeliat Hiburan mata banget Kayak ngeliat Makan Lebih ke makanannya sih Aku tuh pengen banget Kayak coklat-coklatannya Iya kan Sama itu tau Lucu-lucu barangnya Iya barangnya lucu-lucu banget Gemes-gemes banget Apalagi kemarin temen-temen aku kan pada nonton konser NCT di Jepang Nah itu aku ngeliat story-story mereka Ih enak banget di Jepang Eh tapi susah tau Konser di Jepang Aku salut sih sama yang bisa dapetin konser di Jepang Di ini ya Tokyodom Karena kan Gacha juga gak sih? Iya pokoknya yang kalau udah kesana tuh berarti Beth tuh Maksudnya usaha Ngedapetin tiket di Jepang tuh usaha banget Iya di Gacha juga Iya Seusaha itu Kayak lotre gitu lah Iya Susah kenapa gitu ya Tapi ya padahal kalau kita kan punya duit Ya lu cepet-cepetan gitu kan War Kalau ini udah war Gacha pula Iya Emang Jepang gitu Pengen sih Pengen banget nyobain konser di Jepang gitu Emang kan kita gak boleh ini ya? Gak boleh Gak boleh nge fancam kalau di Jepang Soalnya terlalu private Private Privacy Jepang tuh bener-bener Mengedepankan ini banget sih Kayak lisensi copyright gitu-gitu Iya Ini Beth Eh pengen banget ke Jepang Nantilah kita yuk Kalau ada uang Ke Jepang gitu Kalau ada uang Kita tur gak sih Kita kalahnya udah ke Thailand Iya kan Sekarang ke Jepang Tapi kan kayaknya Mas Jiren pengen buat ke Jepang Iya Pengen banget Pengen ini katanya Mas Jiren Mandi Onseng-onseng Kayaknya pengen mandi barengnya Katanya Mas Jiren Astagfirullah Zim Eh kamu kalau konser Seperti itu udah pernah nonton konsernya? Pernah sekali Itu yang khusus konsernya ya? Iya Soalnya sebenernya waktu itu pengen ngejar dua kali Tapi kan waktu itu kita ke Thailand Eh tapi kan kamu juga pernah nonton ini GDA kan? Iya Iya tapi itu bukan konser kan? Iya tapi maksudnya ada 17-nya gitu Gimana konser 17? Seru banget sih aku juga pengen lagi nyobain konser 17 Eh seru banget aku Kayak apa ya Kayak beneran pertunjukan Aku tuh kan kayak Aku tuh ada masa senggangnya gitu loh Gak jadi karat Jadi dari selesai dari Apa ya Rock with you Itu tuh aku Eh rock with you Apa boom-boom Itu tuh aku gak jadi karat lagi Baliknya tuh baru di rock with you Nah disitu kan baru tuh aku kayak Harus banget nonton konser nih Harus banget nonton konser gitu Sebelumnya sih gak terlalu tertarik buat nonton konser Gak payah duit juga sih Terus kayak gitu Ternyata konsernya Kata orang-orang kan Apa? Kayak seru banget gitu Kayak seru banget Yang hujan-hujan Iya nah disitu apalagi hujan Tapi semangatnya mereka Gak kendor-kendor sih Terus beneran Kayak nonton apa ya Komedi Terus kalo sering nonton itu tuh apa Namanya kan mereka ada Verity show-nya sendiri kan Going 17 kan Nah itu tuh kayak Nonton Going 17 Tapi di konser gitu Kan seru ya Lucu banget Going 17 emang Aku ketau malah kalau nonton si 17 itu Lucu banget Seru Pengen lagi gak nonton konser? Iya pengen banget Kapan lagi sih ya Kayaknya gak kedapetan deh Follow Follow tidak Tidak Mau kesini lagi ya 17? Kan harusnya follow tour kan ya Terakhir ini Cuma kayaknya Indonesia tau nih Dapet apa Kayaknya enggak deh Soalnya karena udah dapet Karena udah dapet GDA Isu-isu-isunya kan 17 Eh 17 NCT aja berkali-kali kesini Kayaknya NCT udah ini ya Maksudnya orang dalemnya Orang dalem udah kenceng kan Tapi 17 juga berkali-kali kok Kesini kayak sering Kalau NCT bawa orang berapa sih Sekali ke Indonesia Maksudnya membernya kan Banyak-banyak tuh Iya itu Dia segrup-segrup Sembilan Sembilan Lumayan ya Maksudnya lumayan gitu Pengeluaran untuk mau kesininya Lumayan Lumayan Maksudnya 17 13 orang Buset Apa kita ide aja ya Ulang tahun kita undang 17 Wah gila Berapa ya Undang mereka ya Tau buset Banyak banget lagi orangnya Eh katanya kamu Udah ngeluarin single ya Iya betul Apa judulnya Judulnya Dari nama aku Asmara Asmara Gimana lagu giniin Lupa Gimana sih Terima kasih Kupadamu Oke Kasih Seles gitu ya Di Youtube ya Asmara Gimana gitu Yoi Keren banget Itu kita nyanyiin terus loh Di mobil Apalagi nada tuh Kalau di mobil Dia Nyetelnya itu Mulai suka banget Tama lagu kawan Iya Dibilang berarti Dia masih ada resresa Jadi Di Jepangannya Kali ya Kan masih melekat tuh Jiwa si Sojok kompleksnya Sojok kompleksnya Masih ada Ada tuh Nada tuh Ntar mau ada Ini lagi gak Mau ada niatan Bikin single lagi gitu Kalau niatan pingin single Pastinya mau ya Cuma Butuh inspirasi Butuh inspirasi Tenaga Dan juga energi Mungkin nanti abis Menikah gitu Ada Kita bikin ini ya Dia mau Sudah tunangan loh guys Suamiku Yoi Asik Cintaku Suamiku Enak banget Sudah tunangan Mau Jadi gini guys Biarpun kalian Kepopers Dan Sangat menggilai Bias kalian Tetap inget Kalian punya dunia nyata Nah itu dia Iya sih Ingat Cuman gak dapat Gimana ya Ada Karena kan jodoh tuh Udah diatur ya Itu pasti Bakalan Dateng kok Ini kenal dari kapan Emang sama si beliau Beliau itu ya Beliau ini kenal Udah lama banget sih Dari Sembilan dari 2016 Oh itu mah sudara Dia mau orang dalem Iya dia orang dalem Misalnya Sudara Itu temen aku disuruh juga Iya Si Ray Baru jadiannya Tapi gue juga Ray suka Salah Salah Kalau ini Ini Ray Chang Iya Iya Ray Chang Emang ini udah senangan ya Iya Sudahnya udah senangan Mas kapan emang Niat ininya Insya Allah ya Pokoknya tahun ini sih Tahun ini lah ya Lagi diurus ya Banyak salah yang diurus Di Jepang nih Nikahnya di Jepang Amin ya Allah Pengen ya Susah banget Kayaknya Di Disneylandnya tuh Ih pengen banget Itu jadi dari Sandra Dewi Itu gimana caranya ya Itu harus kaya banget kali Kayak banget Bayangin lu Nikah di Disneyland tuh Make istana segede gaban Iya Gila sih Ih pengen banget nyari suami Bisa nikah di Disneyland Iya sama Baru-baru ke Disneylandnya Belum pernah nih lagi nikah Malah si Sandra Dewi Meprinses banget ya Itu pipsnya dapet banget ya Iya emang Dia mukanya Ibu perih banget kayak Cantik Berarti nanti Kita tunggu lah ya Ininya single Amin Anak singglenya sama nanti ini Semoga lancar lah ya Sampai hari Aku takutnya Minghao dateng sih Di nikah anakku Takut aku gagal Hentikan Hentikan Iya kayak Hentikan Cuma kalau misalnya Adisa berhenti Kamu berhenti gak Berhenti Baru-baru Ayo nikah aja sama aku aja Ayo Diajak sekarang pun Mau ya Mau Langsung mel Tutup ya say Nah ini pertanyaan selanjutnya Ini ditanya Ngomong-ngomong Gimana rasanya jadi albino Rasanya ya Enggak ada rasanya sih Hidup aja Rasanya apa ya Ya udah kayak orang biasa Kayak orang biasanya Normal-normal aja Bisa beraktifitas Bisa bekerja Bisa cari duit Bisa Fangirlingan Biasa aja Tapi ada kesulitan gak sih Kesulitannya mungkin ya itu Beradaptasi dengan orang-orang baru Terutama ya Kenapa sih kan orang baru Kaget Ngeliat Gue kayak Kayak bule Gitu kan Atau kayak aneh Gitu Paling gede-gede sih Tapi aku pernah Yang aku tau kan Kamu kalau misalkan Kesinar matahari Itu emang harus Ini banget ya Oh iya itu juga Extra sunscreen Apa namanya Harus terlindungi Banget gitu Dari matahari Soalnya pasti sensitif banget Betul Jadi kalau misalkan Anen shooting-shooting Itu emang harus pake Apa sunscreen yang Banyak gitu Kamu ngeliat aku pertama kali aneh gak? Enggak sih Enggak Karena mungkin udah tau kali ya Udah tau Sering ngeliat Dari nada juga Aku tuh pertama kali Ketemu kamu di ini tau Gimana? Yang kita makan di restoran itu Oh iya Yang keroke ya Iya Itu acara apa ya? Itu Dehun ngundang makan gak sih? Iya itu aku pertama kali ketemu kamu Gak lama kamu abis itu masuk Masuk tau Iya Itu Tapi kita gak ada ininya lah ya Gak ada canggung-canggungnya Enggak 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 Langsung jadi diri sendiri Langsung jadi diri sendiri Tendiri Enggak Gak palsu lah ya Nini ya Iya lah ya Iya lah ya Kadang emang yang terlalu baik Malah itu yang bahaya Iya itu dia Makanya aku kayak Kau dari awal Yaudah lah gimana Kamu kamu menerima aku menjadi temanmu Ya ayo kita berteman Gitu Tapi kan ada artikel kamu Ini albino tercantik kedua Asyik Tapi emang iya tau Nin Alhamdulillah Yang pertama orang bule ya Eh maksudnya orang luar ya Orang rusia Emang cewek juga Iya emang cakep banget sih itu Iya aku kedua Cuma Aku gak Gimana ya Mau dibilang kedua Alhamdulillah ya Cuma Aku tuh maksudnya Mungkin karena masih ada Melanin Apa sih Melanin tuh kan kayak si gen Eh bukan gen apa ya Pikmennya Indonesia lah Jadi tuh aku Gak yang putih banget 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 gitu Emang ada yang putih banget Kalau sih yang rusia itu Putih banget Rambutnya putih Terus Apa sih Ampe ada yang transparan gak Nin Enggak sih Enggak Takutnya ada yang transparan Minum fontan Nembus anjay Aku tuh pake itu Benangnya itu Kenur Eh tapi aku ngeliat Albino tuh ada yang Kenur Ada yang gak rata gitu ya Itu vitiligo Beda lagi Oh tuh beda lagi Iya Vitiligo itu kayak Bercak-bercak gitu kan Dia kan spotted Spotted gitu Kamu Kamu perasanya gimana tuh Menjadi Albino tercantik Kedua gitu Ya disyukurin aja ya Alhamdulillah ya Ketiga siapa ketiga Semua juga cantik kok Enggak tuh cepet dicek aja arti kan Ketiga siapa Masalahnya sih Bukan saya yang buat artiga nih ya Saya juga kaget Toto ditarang di tiga dua Aku tau liat di tiktok Lah kok cuma berhenti Ampe dua doang Ya gak sih Yang pertama ini Yang kedua nih Lah terus lanjut Ada mana anjay Nanti cuma dua orang Sentidanya tiga besar Gimana sih yang ngeriset anjoy Ada yang cowok gak sih Kan tercantik Oh iya tercantik Oh iya tercantik ya Bukan tercakep ya Oh iya 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 Nyeri dong Kamu ada temen Albino Albino gitu gak perkumpulan gitu Ada aku tergabung ke dalam Albino Indonesia namanya Oh gitu ada Kamu mah seringnya main cowok itu ya Iya Kebetulan emang sering kerja bareng sama dia Jadi sering satu tempat kerja gitu Toto jadi model Yah lakinya dia Nih ini pertanyaan terakhir nih Tuh kesan Kesan Pesan jadi Albino Kesannya ya seneng-seneng aja Bahagia Alhamdulillah Nanti bisa jajan Bisa hidup gitu kan ya Jadi seneng sih Banyak peluang karir gitu kan Terus kalo Pesannya mungkin ya Buat temen-temen sesama aku Kita jangan Insecure-insecure Kalo emang Kalian butuh Apa ya Kayak penyemangat Motivasi Dan juga ini Yuk gabung jadi kpopers Banyak temen kau nanti Banyak temen pasti Masih Masih masuk salah satu fandom aja NCTzen gak sih Iya NCTzen itu banyak banget sih Pokoknya jangan insecure lah ya Ini aja Ini begini-gini Dapet cowok Dapet tunangan Kita yang ini Kita gak dapet Anjoy Nanti 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 juga ada Nanti juga ranjut Ngelamar Nggak ada yang tau Nggak ada yang tau Ya udah lah ya Terima kasih ya Anin sudah datang Makasih ya Kecowo TK Popers ini Semoga kedepannya Makin lancar ya Amin Karirnya Terus pas Betul Amin Kehidupan Mohon maaf ya Kalau diserahkan Kita lagi Selamat berpuasa Eh belum Belum ya Selamat berpuasa Sampai berapa hari lagi nih ya Ya Terima kasih ya Terima kasih yang sudah menonton juga ya guys Ya Makasih semua ya Bye 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 Terima kasih ya